Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan risiko yang berlimpah Film yang direkom kali ini menceritakan tentang sejarah, kejayaan, dan keruntuhan kekaisaran Napoleon Bonaparte di era revolusi Perancis pada abad ke-18 Dan tanpa berlama-lama, pasang esit kalian, dengarkan suara tampan saya Adegan film diawali dengan menggambarkan tentang hukuman mati Ratu Perancis Marie Antoinette pada abad ke-18 Tepatnya di tanggal 16 Oktober tahun 1793 Ketidakpuasan rakyat atas kondisi kerajaan menyebabkan Raja dan Ratu Perancis dieksekusi mati dengan Guilotin Dan tragedi itu sekaligus menjadi tanda berakhirnya kekuasaan monarki Sistem dengan pemerintahan tunggal yang dipimpin oleh seorang Raja di negara Perancis Beberapa dari negara Eropa mengetahui adanya revolusi di negara Perancis Dan mereka semua merasa terancam akan adanya pemberontakan yang menginspirasi para rakyatnya untuk melakukan hal yang sama Karena itulah beberapa negara Eropa membuat koalisi pertamanya Inggris bersekutu dengan Spanyol untuk memblokade pelabuhan tolan di Perancis Semua itu dilakukan agar pergerakan Perancis bisa dipantau dan diketahui oleh koalisi negara Eropa Ketika pemberontakan federal dalam revolusi sedang berlangsung Para pemimpin sementara revolusi menyadari bahwa tanah mereka harus dibersihkan dari pihak-pihak yang masih mendukung sistem monarki Dan atas perintah konvensi atau kesepakatan direktori yang diwakili oleh Paul Barras Napoleon Bonaparte diberi kesempatan untuk menunjukkan rencananya mengambil alih kembali pelabuhan tulon dari pasukan Inggris dan Spanyol Napoleon Bonaparte adalah seorang pria yang berasal dari Corsica, Italia Namun lebih memilih untuk membela negara Perancis Karena kehebatannya dalam taktik bersrategi, Napoleon diangkat menjadi perwila militer sejak usianya 16 tahun Dan tepat di usianya yang ke-24, Napoleon mendapatkan kepercayaan untuk memimpin penyerangan mengambil alih kembali dermaga tulon Dengan hati-hati, ia mengamati benteng dan wilayah sekitar dermaga sebelum penyerangan Selama beberapa hari, ia meleburkan besi-besi tua yang tidak terpakai untuk dirubah menjadi mortar kecil Hal itu ia lakukan hanya untuk membuat serangan kejutan kepada pasukan Inggris di saat mereka tertidur Karena tujuan Napoleon sebenarnya adalah merebut artileri musuh dan mengusir kapal-kapal Inggris Spanyol dari dermaga tulon Napoleon berhasil mengambil alih dermaga dan memaksa kapal-kapal Inggris Spanyol untuk pergi Dan atas keberhasilannya, Napoleon diangkat menjadi brigadier jeneral Di tengah revolusi Perancis yang sedang berlangsung, Paul Barras yang merupakan komisioner era revolusi Meminta dukungan Napoleon untuk mengubah sistem hukuman Guilotin Karena memang, hukuman itu hanya menimbulkan ketakutan bagi seluruh warga negara Perancis Dengan begitu, revolusi untuk mengubah sistem peradilan dalam kebebasan akhirnya terjadi Hakim yang selama ini memimpin dan selalu menjatuhi hukuman Guilotin kepada semua warga yang bersalah Dipaksa untuk turun dari jabatannya Bahkan banyak dari sebagian rakyat Perancis berniat menghukumnya dengan Guilotin Sampai pada akhirnya, hakim tersebut memutuskan untuk bunuh diri Dengan berlangsungnya revolusi Perancis, tepatnya di tahun 1794 Lebih dari 40 ribu tahanan akhirnya bisa terbebas dari sistem pemerintahan teror negara Perancis Singkat cerita, dalam sebuah pesta di tahun 1795, Napoleon menemukan cintanya Ia melihat seorang wanita yang membuatnya tertarik hingga tak bisa berhenti menatapnya Wanita itu adalah Josephine, janda beranak dua dari bangsawan yang telah dihukum mati saat revolusi Waktu terus berlalu dan dengan taktik jitunya, Napoleon membuat rencana untuk mengambil pedang yang disita secara acak Lalu mengembalikan pedang itu kepada putra Josephine Seolah-olah, itu adalah pusaka peninggalan dari ayah mereka Dengan perhatian dan status Napoleon yang sangat penting bagi revolusi Perancis Pada tahun 1796, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah Dua hari setelah pernikahannya, Napoleon kembali ditugaskan untuk memimpin pasukannya dalam kampanye pertempuran Setelah mengalahkan kerajaan Sardinia di Italia Tahun 1798, Napoleon kembali memimpin kampanye pertempurannya di Mesir Namun di saat itu, ia mendapatkan kabar bahwa Josephine telah berselingkuh dengan seorang perwira Mendengar hal itu, Napoleon memutuskan untuk meninggalkan 40 ribu pasukannya dan kembali ke Perancis Meskipun hal itu akan dianggap tindakan desersi yang tidak bertanggung jawab Namun ia tetap memutuskan untuk pulang ke rumahnya Sesampanya di dermaga Perancis, bukannya disambut oleh istri tercintanya Napoleon disuguhkan dengan berita di koran yang memuat isu skandal tentang istrinya Hal itu tentu saja membuat kondisinya semakin panas Di sisi lain, Josephine yang sedang di kereta kuda menuju ke rumah Terlihat sangat panik karena Napoleon telah kembali Dalam ketegangan rumah tangga itu, Josephine menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Napoleon Namun disini, kita akan melihat mereka berdua saling mendominasi satu sama lain Mereka berdua saling mengatakan kalimat Kau bukanlah apa-apa tanpa aku Yang pada akhirnya, Napoleon pun bisa memaafkan perbuatan istrinya Setelah masalah rumah tangganya selesai, Napoleon dihadapkan dengan Direktori Republik Tentang desersi yang ia lakukan kepada pasukannya Namun Napoleon mengatakan bahwa tujuan ia datang pulang lebih awal Karena ia telah mengetahui keadaan Perancis yang semakin bangkrut Hal aneh tentang keadaan mencetak uang dengan jumlah besar dan habis dalam hitungan jam Akan menarik invasi dari koalisi negara Eropa ke Perancis Karena itulah, ia memutuskan untuk melihat langsung keadaan negaranya Sekaligus, rumor tentang istrinya yang berselingkuh Mengetahui Direktori yang telah rusak dan korup Lucian Bonaparte yang merupakan adik kandung Napoleon Mengusulkan untuk menggulingkan pemerintahan Direktori Dan membuat konstitusi baru untuk mengamankan stabilitas Perancis Bukan tanpa alasan, sebagai ahli taktik yang telah populer dan sangat berperan penting dalam revolusi Perancis Lucian sangat yakin, semua warga Perancis akan bisa menerima keputusan itu Kudeta pun segera dilaksanakan Napoleon merencanakan kudeta untuk dirinya sendiri Dan terlahirlah konstitusi baru di masa revolusi Perancis Napoleon menjabat sebagai Dewan Konsol pertama Perancis Dengan jabatan itu, Napoleon kini menjadi wakil resmi dari negara Perancis Dengan belum adanya pemimpin baru di masa revolusi Perancis Secara otomatis menjadikan Napoleon sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan di saat itu Dalam kepemimpinannya yang secara tidak langsung Napoleon bisa mengamankan stabilitas Perancis Reformasi tentang pembersihan pejabat korup dan membangun infrastruktur pendidikan dan juga perbankan Menjadikan Napoleon semakin di puncak kejayaan Namun dibalik itu semua, ambisi Napoleon untuk menguasai daratan Eropa juga semakin meningkat Dalam pertemuannya dengan Armand yang merupakan penasihat dari Konsol pertama Napoleon menugaskannya untuk mencari tahu tentang pengaruh Inggris terhadap Rusia Dan juga melihat celah untuk bisa bernegosiasi dengan Kaisar Rusia Dan menjalin hubungan diplomatik antara Rusia dan juga Perancis Di sisi lain, Talleyrand yang menjabat sebagai duta besar Perancis Sedang mengupayakan perdamaian dengan koalisi Austria-Inggris Meskipun sempat adanya perjanjian perdamaian di tahun 1801 Namun di tahun 1803, duta besar Inggris menarik kembali perjanjian damai tersebut Dan keputusan itu membuat pertempuran antara Perancis dan koalisi Eropa tak bisa dihindarkan Untuk mendapatkan kekuatan yang absolut Talleyrand mengusulkan Napoleon untuk memimpin revolusi Perancis dengan sistem kekaisaran Dan di tahun 1804, Napoleon dinobatkan menjadi seorang Kaisar pertama dalam sejarah Perancis Dengan sejarah yang kontroversial, film ini juga menggambarkan bahwa Napoleon mengambil sebuah makota Dan meletakkan di kepalanya sendiri Kemudian, ia juga menobatkan Josephine sebagai permaisurinya Meskipun ada beberapa pihak yang menentangnya Hal yang ia lakukan adalah sebuah simbol revolusi Yang menyatakan bahwa Napoleon bisa menjadi kaisar karena kekuatannya sendiri dan juga keinginan dari rakyatnya Dan setelah Napoleon menjadi seorang kaisar Garis keturunan kaisar sangatlah penting untuk bisa mengamankan sistem pemerintahan Dan juga misi perdamaian Perancis ke depannya Dengan usia pernikahan Napoleon dan Josephine yang hampir 10 tahun Josephine masih belum bisa memberinya keturunan Toleran mengusulkan kepada Napoleon untuk segera menceraikan Josephine dan mencari permaisuri baru yang bisa memberinya keturunan Satu tahun setelah Napoleon menjadi kaisar Tepatnya di tahun 1805 Pertempuran epik dalam sejarah yang disebut Australis akhirnya terjadi Karena rusaknya perjanjian damai Austria dan Rusia membentuk koalisi untuk mengalahkan Perancis Namun dengan taktik dan strategi epik kaisar Napoleon Pertempuran itu bisa dengan mudah ia menangkan Napoleon menjebak dan menggiring para pasukan Australis memasuki area danau yang beku Kemudian ia menembakkan mortar ke arah pasukan tersebut Hingga membuat semua pasukan Australis terjebak dan tenggelam Kemenangan Perancis telah membuat kaisar Austria yang bernama France menyetujui perjanjian damai dengan Perancis Namun tidak bagi pemimpin Rusia Alexander yang masih merasa marah dengan kekalahannya Namun di masa kejayaannya Napoleon dihadapkan dengan kenyataan bahwa Josephine masih belum bisa memberinya keturunan Ibu Napoleon kemudian mengusulkan percobaan praktis untuk menanam benih kepada seorang wanita berusia 18 tahun yang bernama Eleanor Hal itu hanya untuk membuktikan apakah Napoleon bisa memiliki anak atau tidak Dan faktanya Napoleon berhasil membuat Eleanor hamil Meskipun Napoleon sangat mencintai istrinya Namun sidang perceraian harus terjadi karena satu alasan Napoleon harus memiliki garis keturunan laki-laki dari seorang promesuri Untuk meneruskan tahta dan menyelamatkan masa depan Perancis Meskipun telah bercerai Josephine dipindahkan ke salah satu kastil Napoleon yang lain Dan ia masih memegang sebagian hak waris permaisuri Napoleon juga masih menyempatkan mengunjungi Josephine sebelum pertempurannya melawan koalisi Polandia-Rusia Dan setelah memenangkan pertempurannya Pemimpin sekaligus kaisar Rusia Alexander menyetujui kesepakatan perdamaian dengan Napoleon Dan di saat itulah Napoleon mengusulkan kepada Alexander untuk bisa menikahi adiknya yang bernama Anna Karena jika hal itu bisa terwujud Aliansi antara Perancis, Rusia, dan Austria akan membuat Inggris menjadi gemetar Namun di saat itu Alexander mengatakan bahwa Anna masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan Dan hal itu akan melanggar hukum yang berlaku Usaha Napoleon tidak berhenti begitu saja Lewat Armand yang kini menjabat sebagai Dewan Pertama Perancis Ia menyampaikan kepada Dewan Austria Tentang penawaran resmi lamaran kaisar Napoleon kepada putri pertama Raja Austria yang bernama Marie Louise Karena dengan hubungan itu, persatuan antara Austria dan Perancis dalam ikatan perkawinan tidak akan bisa dipatahkan Penawaran yang telah disetujui oleh Austria menjadikan kaisar Napoleon sebagai suami dari permaisuri Mary Dan beberapa waktu berlalu, tepatnya di tahun 1811, Mary melahirkan anak laki-laki sebagai ahli waris dan penerus tahta Napoleon Bonaparte Setelah kelahiran putranya, Napoleon bersama Mary mengunjungi Josephine untuk memberitahu kabar bahagia Meskipun sangat menyakitkan untuk Josephine, namun dalam sejarahnya, Napoleon memerintahkan Josephine untuk mempertahankan gelar permaisuri pertamanya Satu tahun kemudian, tepatnya di tahun 1812, Rusia melanggar perjanjiannya dengan Perancis dan menjalin hubungan diplomatik dengan Inggris Rusia membuka jalur pelabuhan menuju Inggris namun masih mengenakan pajak dari Perancis Dan hal itu memaksa Napoleon untuk melakukan invasi besar-besaran ke Moskow, Rusia Napoleon membawa 680 ribu pasukan, dimana 300 ribu diantaranya berasal dari wilayah negara Eropa yang berada di bawah kekuasaan Perancis Dan di dalam perjalanannya, ternyata Rusia juga telah mengerahkan strateginya Mereka menyerang invasi Napoleon dari lereng bukit sebelum mencapai Moskow Dan pertempuran berdarah itu disebut dengan pertempuran Borodino Pertempuran selama satu hari penuh dengan mengorbankan 72 ribu nyawa pasukan Dimana 28 ribu diantaranya adalah pasukan invasi dari Perancis Dan pertempuran itu kembali dimenangkan oleh Napoleon Keesokan harinya, Napoleon beserta pasukannya melanjutkan invasinya ke Moskow Sesampanya disana, kota Moskow telah kosong dan ditinggalkan begitu saja Napoleon dan pasukannya memutuskan menunggu Alexander untuk datang dan bernegosiasi perjanjian damai Namun kenyataannya, Alexander lebih memilih membumi hanguskan kotanya sendiri Dan hal itu memaksa Napoleon untuk mundur kembali ke Perancis Dalam cuaca dingin yang sangat ekstrim selama perjalanan Kelaparan dan berbagai penyakit yang menyerang Membuat Napoleon kehilangan 500 ribu pasukannya Dan dari sinilah, era kejayaan Napoleon telah berakhir Dari 680 ribu pasukan berbagai aliansi yang mendukung Perancis Napoleon hanya bisa membawa 40 ribu pasukan untuk kembali dengan selamat Dengan adanya kejadian itu, koalisi sekutu dari beberapa negara Eropa dengan tegas Meminta Dewan Perancis untuk memindahkan kedaulatan Napoleon sebagai kaisar Dan mengasingkannya ke Pulau Elba dengan didampingi oleh seribu pasukan setianya Dengan kata lain, kerugian yang telah ditimbulkan Napoleon Membuat kepemimpinannya diturunkan secara paksa dari jabatannya sebagai kaisar Singkat cerita, setelah 10 bulan pengasingannya di Pulau Elba Tepatnya di tahun 1815 Napoleon memutuskan untuk kembali ke Paris Perancis bersama seribu pasukannya Dan di dalam fakta sejarah, setelah Napoleon diasingkan Raja Louis XVIII telah menaiki tahta di Istana Perancis secara de facto Kabar tentang kaburnya Napoleon membuat Raja Louis mengirim pasukannya Untuk menghadang Napoleon agar tidak bisa memasuki kota Paris Namun faktanya, pasukan yang dikirim Raja Louis Sangat merindukan kepemimpinan Napoleon sebagai kaisar Dan menginginati Raja Louis Dengan begitu, Napoleon kembali menjabat sebagai kaisar Perancis Dan menggulingkan kembali sistem kerajaan Raja Louis Namun di saat kejayaannya akan kembali pulih Fakta bahwa Josephine telah meninggal karena pneumonia Membuat Napoleon sangat terpukul Tidak cukup di situ, kudeta Napoleon yang kembali menjadi kaisar Membuat koalisi negara Eropa menentang kekaisar Napoleon Yang semakin berambisi untuk menguasai Eropa dengan jalur perang Pertempuran Perancis dengan koalisi Rusia-Inggris Yang dimulai sejak tanggal 16 Juni 1819 Adalah kampanye pertempuran terakhir Napoleon di Waterloo Meskipun Napoleon sempat memukul mundur pasukan Inggris Di tanggal 18 Juni 1819 General Wellington bertahan di Waterloo Karena mengetahui 50.000 pasukan Rusia akan datang membantunya Dengan cuaca hujan yang menyebabkan tanah menjadi lembek Wellington menggunakan taktik memancing Napoleon untuk menyerangnya lebih dulu Di sisi lain, prajurit yang ditugaskan memantau pergerakan pasukan Inggris Melihat renomongan pasukan Rusia yang akan membantu Wellington Mengetahui hal itu, Napoleon kemudian mengerahkan pasukannya Untuk menyerang Inggris dan mengalahkannya sebelum pasukan Rusia datang Namun naas, ternyata Napoleon masuk ke dalam jebakan strategi Wellington Baris depan yang terlihat lemah oleh Napoleon Hanyalah strategi awal dari Wellington Karena setelah Napoleon maju untuk menyerang Barisan pasukan yang berbentuk kotak Memblokade jalur perang yang susah ditembus oleh pasukan Perancis Sampai pada akhirnya, 50 ribu pasukan Rusia akhirnya datang Dan memaksa Napoleon untuk mundur dan menyerah dari peperangan Dengan kekalahan Napoleon, para dewan negara Perancis Dibebankan dengan persyaratan perdamaian yang sangat memberatkan Dan atas tindakan yang merugikan negaranya Napoleon menjadi tawanan perang oleh pihak Inggris Dan ditahan di pulau Saint Helena di lautan Atlantik Sampai pada akhirnya, ia mengembuskan nafas terakhirnya Sebagai orang buangan di pulau itu Pada tanggal 5 Mei 1821 Dan film pun selesai Mungkin segitu aja alur film versi Kifanime Mohon maaf jika masih banyak koin yang terlewat Kifanime undur diri Wassalam